Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya memperawang Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Nah, bagaimana kriteria sosok pria idaman Heiko van der Vecken? Apakah sosok Rangga Azov masuk dalam kriteria hasben materialnya Heiko van der Vecken? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Bagaimana sosok pria idamannya Heiko van der Vecken? Apakah sosok Rangga Azov termasuk dalam kriteria hasben materialnya? Oke, Heiko van der Vecken? Mari kita lihat. Yang kita tahu, ya jauh sebelum ini terjadi, sosok Heiko pernah ungkapkan ingin menikah muda. Namun kini tiba-tiba, ya kemarin di wawancara, sosok Heiko ungkapkan ingin fokus berkarya. Nah, pertanda apakah ini? Apa yang terjadi sebenarnya dalam kisah Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini? Dan apakah sosok Rangga Azov masih termasuk dalam sosok pria idaman atau sosok kriteria hasben materialnya Heiko? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Tree of Pentacles. Kita lihat di sini ada seorang yang melihat dinding, ada orang yang melihatnya. Nah, saya lihat dengan mata batin saya kini, Heiko van der Vecken maupun Rangga Azov lagi membuktikan bahwa mereka masih bisa bersinar meski saat ini terpisah. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Knight of Cups. Kita lihat di sini ada kesatria memegang satu buah cups naik kuda putih. Di depannya ada aliran sungai. Nah, saya lihat di sini. Oke, sosok Rangga Azov masih tetap ya menjaga rasanya untuk Heiko van der Vecken. Meskipun tak dipungkiri, memang saat ini seperti ada ya dinding. Oke, yang membuat Heiko van der Vecken dan Rangga Azov belum ya terlihat satu frame saat ini. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Pack of Pentacles. Kita lihat di sini ada pria. Ya, memegang satu buah koin. Di belakangnya ada bag warna kuning. Oke, sosok pria idaman Heiko yang merupakan sosok yang bekerja keras. Oke, sosok yang punya ide-ide cemerlang. Oke, bikin usaha ini, usaha ini, dan usaha ini. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana lagi kriteria sosok yang nanti bakal membersamai Heiko van der Vecken? Oke, menemaninya dalam perjalanan hidup ini. Mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah demun. Kita lihat di sini ada bulan yang tertunduk, lagi-lagi muncul benteng di sini. Ada hewan yang menjaga benteng. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Oke, berjauhan dengan Rangga Azok merupakan ya sesuatu hal yang berat. Bagi sosok Heiko van der Vecken. Begitu juga dengan sosok Rangga Azok. Kita buka lagi. Kartu kelima, kartu yang keluar adalah King of Pentacles. Kita lihat di sini ada raja. Memegang satu buah poin dan satu buah tongkat raja ini dulu. Di sana berada di taman yang sangat indah. Nah, saya lihat di sini. Oke, sosok ya pria edaman Heiko tentunya. Ya, sosok pria yang mapan. Karena kita tahu sosok Heiko ini sosok ya gadis yang pekerja keras. Ya, hingga menginjak usia dua puluhan nama Heiko yang masih terbang tinggi. Ini berkat kerja kerasnya. Nah, kita buka lagi. Kartu kelima, kartu yang keluar adalah The Emperor. Kita lihat di sini ada raja memegang satu buah tongkat dan ada beberapa waktu di tangannya. Raja ini duduk di sini sana. Ya, sosok ya pria yang didambakan Heiko adalah sosok pria yang tegas. Sosok pria yang bisa dipercaya, tegas. Bukan hanya itu bisa mengambil satu keputusan yang besar dalam hidupnya. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Oke, mari kita lihat lebih jauh lagi. Apakah soso orang enggak azok? Ini masuk dalam ya kriteria pria hidangan Heiko van der Becken. Mari kita lihat. Kartu ke-7, kartu yang keluar adalah Five of Cups. Kita lihat di sini ada seorang, di sampingnya ada tiga buah cups yang terjatuh dan ada dua buah cups yang berdiri. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Memang, ya ada rasa rindu ya yang menggembut di antara Heiko van der Becken dan Rangka Azov ini. Apalagi, ya di 2023 ini mereka belum terlihat bersama. Nah, padahal ini sudah ya beberapa bulan ya lewat ya tahun ini. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah desain. Kita lihat di sini ada seorang anak ya naik kuda putih membawa beneran merah. Di belakangnya ada matahari dan ada taman bunga matahari. Nah, saya lihat dengan mata batin saya. Memang, ya sosok orang Rangka Azov masuk ya dalam kriteria ya pria idaman Heiko. Oke, kriteria husband material Heiko. Karena sosok orang Rangka Azov ini, ya apabila ya wanita manapun di dekatnya pasti merasa nyaman, ya merasa tenang dan damai. Oke, dan merasa bahagia. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Ace of Cups. Kita lihat di sini ada cups yang mengeluarkan banyak air. Nah, saya lihat di sini. Ya masih ada rasa antara Heiko, Fenerife, dan Rangka Azov. Ya, buat para pes. Terus doakan mereka di empron. Memang, sosok Heiko dan bahkan pria yang tegas. Ya, pria yang bisa ambil satu keputusan yang besar. Oke, dalam hidup ini King of Pentacle. Tak dipungkiri. Sosok Rangka Azov juga ya. Sosok pekerja keras. Dan ini salah satu. Ya. Masuk dalam kriteria Heiko, Fenerife, dan demut. Memang tak dipungkiri. Ya, masih ada benteng ya. Di antara Heiko, Fenerife, dan Rangka Azov ini. Take of Pentacle. Bukan hanya itu. Heiko juga dan bahkan sosok pria yang punya ide-ide cemerlang. Yang kita tahu Rangka Azov ini ya punya banyak ide cemerlang. Ya, contohnya Azov bikin channel. Ya, bikin movie. Dan ya, bikin ya usaha-usaha lainnya. Kenaik of Cups. Ya, saya lihat di sini. Azov masih jaga ya. Rasanya untuk sosok Heiko, Fenerife. Dan kini mereka di 2023 ini masih membuktikan bahwa nama mereka yang masih bisa terbang tinggi. Karena mereka masih tetap cemerlang. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Doakan mereka sampai ketemu lagi di Sang Pramal. Melihat dengan mata batin. Terima kasih telah menonton!